Banyak perbedaan, bioskop di Norwegia ini bikin publik tercengang. Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu cara melepas penat. Di Indonesia, biasanya segala transaksi akan dibantu oleh para petugas. Namun ternyata bioskop di Norwegia sedikit berbeda. Hal ini dibagikan melalui akun TikTok at Tamara Njani. Selamunggan itu, wanita yang akrab di sapa Tamara ini hendak menonton bioskop bersama sang suami yang merupakan orang asli Norwegia. Mereka pun mendatangi salah satu bioskop di Norwegia untuk menonton film Spider-Man. Rupanya wanita ini menemukan sejumlah perbedaan antara bioskop di Norwegia dan Indonesia. Salah satu yang cukup mencolok adalah sejumlah transaksi yang bisa dilakukan dengan metode self-service. Ia menyebutkan di sana camilan dijajakan seperti di supermarket. Kulkas bersih minuman dan lemari isi camilan tertata berjajar di sana. Pelanggan tinggal mengambil sendiri camilan atau minuman yang diinginkan dan membawanya ke kasir. Tamara membeli tiket secara daring dengan harga Rp 239.000 atau sekitar Rp 380.000. Dirinya pun tak perlu mencetak tiket menjadi bentuk fisik. Dirinya hanya perlu menunjukkan barcode yang digunakan dari aplikasi untuk di-scan dan bisa langsung masuk ke dalam studio. Studio yang mereka masuki pun cukup luas dan terasa nyaman. Film yang mereka tonton juga tak mengecewakan sehingga Tamara dan suaminya tampak senang. Video ini lantas menarik banyak perhatian publik. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Wow, lumayan juga ya ternyata harga tiketnya komentar seorang warganet. Warganet lain ikut berkomentar. Keren, butuh nih tempat beli snack self-service di bioskop Indonesia, ujar warganet ini. Wah, keren juga ya, tapi harganya berkali-kali lipat dibandingkan di Indonesia. Kaget juga, haha. Tulis warganet lainnya di kolom komentar. Sementara itu hingga selasa 22 Februari 2022, video bioskop di Norwegia ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 40 ribu kali di TikTok. Sampai jumpa.